selamat pagi dan shalom bagaimana kabar bapak ibu saudara-saudara sekalian semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun kita berjumpa lagi dalam renungan harian toraya yang ada di channel youtube kerja toraya jemaat bethlehem tarakan pagi ini kita akan membaca dan akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan namun sebelum kita memulai mari kita berdoa kepada Tuhan kita berdoa albaba kami yang ada dalam kerjaan surga terima kasih atas kebaikan Tuhan yang selantiasa tetap menjaga dan melindungi kami dalam tidur dan istirahat kami sepanjang malam hari terima kasih juga atas kebaikan Tuhan sudah boleh menganugerahkan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini kami sangat berterima kasih sangat bersuka cita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan biarlah Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa diisi oleh akan kebenaran firman Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan biarlah Tuhan pakai sesuai dengan seturut kendak Tuhan ini doa kami Tuhan kami mulai renungan kami di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa amin bapak ibu saudara-saudara sekalian renungan kita pada pagi hari ini dari renungan harian Toraya edisi hari Kamis 2 Maret tahun 2023 dan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Masmur 32 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11 Masmur 32 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua di bawah perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya ayat yang ke-8 aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau banyak kesakitan diderita orang pasik tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia bersuka citalah dalam Tuhan dan bersorok-soroklah hai orang-orang benar bersorok-sorailah hai orang-orang jujur amin firman Tuhan merenungan dan semakin mapan menata hidup Daud diterpah berbagai pergumulan dalam hidupnya dia sungguh menyadari semua terjadi itu karena pelanggarannya walaupun demikian ia tidak tinggal berdiam dalam situasi tersebut ia datang kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang harus ia tempuh dan nasihat yang harus dilakukan agar bimbingan Tuhan semakin membuat hidupnya berkualitas disini Daud menyaksikan bahwa orang yang mengabaikan petunjuk Tuhan hanya akan membuatnya semakin tidak berakal dan tidak terkendali orang yang demikian diibaratkan seperti kuda atau bagal yang harus dikekang supaya dapat menurut kepada Tuhannya siapa yang fasik akan menderita namun yang berlindung pada Tuhan kasih setia menikupinya suka cita akan dirasakan orang-orang benar sorak-sorai akan dialami orang jujur hari-hari hidup yang dijalani dengan berbagai pergumulan mestinya membuat kita makin berpengalaman dalam menjalani kehidupan yang berkualitas hal itu dimungkinkan terjadi kalau setiap pengalaman tersebut merupakan kesempatan bagi kita untuk menemukan pengajaran menanti dan mengikuti segala petunjuk Tuhan menuntun kita berproses dengan baik untuk menjadi pribadi yang tangguh sebab itu yang terpenting untuk kita ingat saat menghadapi berbagai ujian adalah memohon petunjuk Tuhan percayalah bila tuntunan dan hikmat Tuhan yang dijadikan pedoman maka pada akhirnya kita akan menuhi memenuhi kebahagiaan dan suka cita amin firman Tuhan mari kita tutup perundungan kita kita berdoa Allah Bapak kami yang ada dalam kelejian surga terima kasih atas kebaikan Tuhan terima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan dan terima kasih atas firman kebenaran yang Tuhan boleh dengarkan pada kami semua pada pagi hari ini terima kasih Tuhan telah memberkati hambamu untuk senantiasa boleh dipakai untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan dan terima kasih juga Tuhan sudah boleh mengizinkan kami Tuhan telah membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa diisi oleh kebenaran akan firman Tuhan pakai hidup kami dimanapun kami berada agar hidup kami senantiasa boleh sesuai dengan securut dengan firman kebenaran Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan setiap pekerjaan setiap aktivitas setiap tanggung jawab yang kami lakukan sepanjang hari ini biarlah semuanya dalam dindungan dan penyertaan Tuhan ampuni salah dan dosa kami Tuhan kekurangan dan keterbatasan kami ini doa kami Tuhan kami tutup renungan kami pada pagi hari ini dalam menangkut Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin terima kasih kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang senantiasa tetap setia sampai pagi hari ini dan sampai hari ini mendengarkan renungan harian Toraya yang ditampilkan di channel youtube kerja Toraya Jemaat Betlehem Tarakan semoga bapak ibu dan saudara-saudara sekalian boleh diberkati melalui firman Tuhan yang bapak ibu dengar di channel youtube ini jangan lupa tetap berusaha cita dalam menjalankan kehidupan dan segantiasa berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan terima kasih atas waktu dan kesempatannya selamat beraktifitas selamat pagi dan shalom selamat menikmati selamat menikmati sedang selamat menikmati selamat menikmati